Wah gak bisa nih, udah habis ini Menyusuri sungai Cimbaling, lokasinya kurang lebih 10 km dengan tempat dimana korban mendirikan tenda Terima kasih telah menonton Inilah pencarian Abdul Patah Remaja yang hilang misterius saat berkemah di kawasan Pantai Legon Mayit sekitar Pantai Cijeruk Cibalong Garut, Minggu 26 Juni 2022 minggu lalu Hari ini merupakan pencarian hari ketujuh, Minggu 3 Juli 2022 Tim pencari yang merupakan gabungan tim Polri, Sat Sabara, Pol Airun, Pores Garut, dan Polsek Cibalong serta tim Basarnas melakukan penelusuran ke dalam sungai Cibaling di sekitar kawasan hutan sancang Cibalong Garut Sungai Cibalong Garut Terima kasih telah menonton 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 Itu perlu kami informasikan bahwa Abdul Patah diketahui menghilang sejak minggu 26 Juni 2022 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia bagian barat pagi hari. Abdul Patah tidak sendirian, dia bersama temannya Izga Zainal, namun remaja ini berhasil ditemukan dalam kondisi sok berat. Izga sempat ditanya oleh warga sekitar pantai Cijeruk, namun sangat sulit berkomunikasi sehingga masyarakat berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan basarnas untuk melakukan pencarian Abdul Patah yang hilang bahannya di telan bumi. Pagi hari ini kami Satpol Air, Kores Garut, Sat Sabara, Besarna Basarnas melakukan pencarian yang ke-7 menyusuri sungai Cimbaling. Lokasinya kurang lebih 1 km dengan tempat di mana korban mendirikan tenda. Namun kendala kami di sungai ini tidak bisa melalui ke ujung sungai karena memang terkendala adanya ranting-ranting pohon yang menjulur ke arah tengah sungai dan tidak bisa kami lalui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!